Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama Bang Haji Kali ini aku mau rekson sebuah video lucu terbaru ya Agar bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah Udah jangan galau-galau sahabatku Jangan terlalu banyak pikiran Kita enjoy aja ya Oke kita langsung aja Buat sahabatku semua yang baru menonton channel ini Tolong dibantu dengan subscribe ya Biar aku tambah semangat lagi Waduh Waduh Saya mau minta tolong Wah ini baik polisinya nih sahabatku Mau bantu itu Nyebrang Oke Waduh Mau nyebrang lagi Pak Kita tolong lagi katanya Wih Nyebrang dulu Terus Wah Nggak jadi beli bensin Ya pak Tetap Tepukas ke bensin Beli bensin Nggak boleh pakai DJ Terus Oh gitu pak Iya Ternyata Beli bensin Harus pakai uang Polisinya Jadi kalau teorinya sudah dikuasai Set 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 Kalau teorinya sudah dikuasai Gampang semuanya Semuanya gampang Kalau teori sudah dikuasai Gimana pak Coba 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 Yang mana Boleh Boleh Bikiran TN Oh ini acting lagi Lagi acting Senetron ini Terdiri 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 hati-hati kalau bergaul sama jauh waduh loh kok gitu janda anak satu bisa lupa jauh waduh kalau janda anak dua janda anak dua pulang nggak bisa jalan ibu kenapa nangis duit saya 500 ribu kecopetan pak emang duitnya disimpan dimana bu diselipin di dalam BH emang nggak terasa waktu ibu tadi diraba-raba terasa banget dong pak kok ibu nggak teriak enak sih pak dan saya gak nyangka dia itu copet ibu masih ingat tampang orang tadi masih ingat banget pak kayak gimana bu tampangnya kayak yang lagi nonton pak ada sebuah cerita cerita tentang seikur burung burung yang kuat kuat dan perkasaan di tangan burung terbanglah burung terus terbangnya nangkau lagunya kok adek kenapa nangis adek diperkosa bang waduh sama siapa kapan waduh sama si kuat sama si kuat CRT kita apa si kuat iya Oh diperkosa katanya abang yang suruh apa dek abang yang suruh kuat bilang dapat WA dari abang waduh memang abang WA apa kekuat iya tadi abang ada WA kekuat abang bilang gini ini kuat kalau mendung baju sama roknya ibu diangkat ya jangan lupa burungnya sekalian dimasukin ya benerlah sama burungnya dimasukin juga sama burungnya ayah sama mama jahat emang kenapa punya makanan enggak mau bagi aku makanan apa sih semalam aku kebangun aku denger mama bilang kalau sosis ayah enak terus katanya mama mau nambah lagi tapi satupun aku nggak dikasih bahaya udah nanti dibeliin lagi ya enggak mau maunya sosis yang semalam bingung itu mamanya bingung waktu kecil eh dikasih asing sama mama iya dikasih dong sama mama ku sekarang enggak sekarang kan dipinya udah besar tapi bapak udah gede masih dikasih sama mama ibu tahu wajah lelaki yang memperkosa ibu saya tidak tahu wajahnya pak loh kok tidak tahu bu soalnya saya diperkosa dari belakang kan ibu bisa berbalik arah untuk melihat si pelaku saya takut pak loh kenapa takut aku lepas pak lihat perbandingannya ini juga udah ini tahan air ini air coba siram dulu salah ini krem bukan aku yang pasirong tanganku ini orangnya apanya kau ketemu kalau sirap waduh sedihnya malah tambah itu waduh itu bukan sedih dan aku katanya aduh aduh nah udah 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 gak main semua aku semua mau udah bahaya tuh waduh bahaya tuh uus itu patah itu semuanya iya ada apa dek nanti malam dirasain dulu ya loh emangnya rasain apa kacangku rasanya asin gak kenalkan kami tiga beranak tiga bercucu ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris bahasa Jepang bahasa Arab oke my name is David Twitter I'm from Pagar Alam Aduh ini bahasa Arabnya Oh ini makan siang makan siang ini makan nyuci tangan terus ikut nyuci tuh si anaknya woi siapkan lebih buka woi siapa oh isi kacamata terus isi apa ini waduh kosong juga tuh isi buku ini bukan mau makan tapi mau baca kalau kecil terus kalau ini itu gajah itu bos Oh kali baru jauh badak waduh waduh gantel itu untuk gak kena kamera terima kasih ya karena sudah nyimak videonya dari awal sampai selesai semoga teman-teman bisa terhibur dan juga gak galau lagi jadi buat teman-teman apapun permasalahannya kita harus ikhlas dan jalanin sahabatku kenapa karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya kalau masalah kita gak ada jalan keluarnya kita yang keluar sahabatku jalan-jalan oke yuk wassalamualaikum wr. wb